assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali bersama rizmakom CCTV online channel Oke guys video kali ini saya akan kasih tutorial ya Bagaimana cara mengkoneksikan baby webcam Wifi Smart Net Camera atau yang harganya ekonomis-ekonomis ya dari sini saya akan memberikan tutorial tutorialnya yang sangat mudah bagi teman-teman yang mungkin eh masih bingung dan mungkin kesulitan dalam meng-add atau setting di aplikasi V380 ya Nah ya pertama yang kita lakukan yaitu kita download dulu di playstore ya kalau Android ke buka dulu di playstore nya kalau sudah kita buka cari V30 V380 Pro ya Nah di sini akan menyalakan wifi nya belum saya nyalakan Oke kita ulangi ya V380 Pro Nah di sini di sini sudah ada tertera eh Wifi apa maaf aplikasi ya yang ada di Android kita V380 Pro kalau sudah kita buka ya Oke kita buka nah teman-teman nanti kita mendaftarkan dulu akunnya ya boleh pakai apa boleh pakai email atau pakai nomor handphone ya Nah kalau kalau kita sudah mendaftarkan ya kita harus daftar dulu ya harus daftar dulu kalau sudah kita mendaftarkan posisi awal pertama kali seperti ini gasnya Oke kita memakai wifi kameranya dulu ya ini kita koneksikan kan dulu wifi nya nah seandainya wifi ini belum ada berarti kita harus reset dulu ya guys Wifi nya kita reset dulu ini di kameranya ada tombol di paling belakang yang sedekat ini apa micro SD nya Hai nah disini nanti sudah tanda mv64 nah ini kita koneksikan disini Oke kita koneksikan kalau sudah terhubung dengan WiFi kameranya ya kita baru koneksikan kita buka di aplikasinya ya 380 proda ini kita buka plus nih kita buka plus nah disini kita scan ya kita scan disini kita scan dulu kita di paling bawah ya oke kalau sudah kita boleh add device only atau realtime private juga boleh nah kalau setelah sudah terkoneksi ini disuruh untuk set password guys jadi harus diset ternyata ya harus diset boleh disamakan dengan password yang tadi kita membuat akunnya ya kita apa isi dulu kalau sudah benar maka bisa dikonfirmasi secara langsung kalau berhasil nah ini complete the network configuration nah disini nanti bisa langsung nah disini langsung berarti sudah ID 46 dan bisa terkoneksi ya Nah disini kita akan tadi memakai jaringan lokal jaringan kamera nah ini kita disini WiFi nya kita arahkan ke M ini MV di dulu ya Iya disini sudah kita kembali ke ini lagi kita klik kalau sudah berhasil maka akan bisa nah disini guys sudah bisa kan Oke saya coba untuk PT Z nya oke bisa naik iya bisa naik lagi oke bisa Iya oke putar oke putar oke 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 turun 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 iya nah seperti itu ya untuk kalau jarak jauh bagaimana kalau jarak jauh ini kalau sudah selesai ini ya kalau sudah selesai kita disini dulu kita back ya lalu kita pilih di 3 ini kita setting nah untuk settingnya kalau pengen online kita tinggal di networknya ini disini ada general paling atas ini network nah di network disini kita ganti di WiFi stasiun mode oke nah disini kita pilih WiFi kita di rumah ya di rumah ya nanti kita online kan cara memakai Risma konsumsi seragen ini passwordnya sudah ada saya save nah disini tandanya nanti ada line seperti ini ya di kameranya kita kalau sudah terkoneksi nah WiFi nya otomatis kita koneksikan di WiFi yang Risma kom dulu oke terhubung sudah lalu di apa kamera sini kita langsung di online oke iya ini sudah online ya guys jadi bisa online di kameranya ini sudah online jarak jauh sudah bisa jadi kita pastikan dulu untuk addnya di device nya itu pakai lokal dulu pakai WiFi di kamera baru nanti kalau sudah ter-add di HP baru kita edit atau konfiguration atau konfiguration atau settingnya kita pilih WiFi yang kita punya gitu oke nah tandanya kalau ada line di sini di bawah ini ini sudah online ya iya oke seperti itu guys lumayan ya hasilnya juga lumayan kalau nanti sudah di HD ya lumayan lah oke iya lumayan oke guys seperti itu semoga bermanfaat kalau teman-teman masih kebingungan bisa komen di bawah ya di komentar mudah-mudahan bermanfaat saya akhiri apabila suka dengan video ini jangan lupa like comment dan juga jangan lupa subscribe nya oke terima kasih selamat menikmati